KORPS HMI WATI atau Kohati Cabang Samarinda bersama Forum Alumni Wati atau For Hati Kaltim serta melibatkan komunitas semangat berbagi dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan kesehatan di rutan kelas 2A Sempaja Selatan, Senin 1 Oktober 2019. Kohati Cabang Samarinda dalam kunjungannya di rutan kelas 2A di Jalan Wahid Hashim Sempaja Selatan adalah langkah awal untuk melakukan penyuluhan tentang keagamaan dan kesehatan terhadap warga binaan. Namun dari langkah awal ini dilakukan oleh Kohati bersama dengan For Hati serta melibatkan komunitas senang berbagi adalah wujud keprihatinan terhadap kaum perempuan dalam meningkatkan ketakwaan serta pemahaman kesehatan selama mereka dalam rutan. Menurut Ketua Kohati Cabang Samarinda, Dayah Ayu Wijaya, melalui kunjungannya di rutan kelas 2A bahwa hal tersebut perlu dilakukan kerjasama terhadap pihak rutan dalam kesenambungan penyuluhan keagamaan dan kesehatan terhadap warga binaan dengan secara kontinu. Goalnya adalah kita hari ini ingin berkenalan dengan pihak dari rutan yang nantinya ini akan menjalin kerjasama bukan hanya hari ini saja tapi juga kontinu. Nah diharapkan kegiatan ini bermanfaat karena kita juga mendatangkan narasumber yang sekaligus alumni itu tentang kesehatan dan juga tentang keagamaan yang memang dibutuhkan oleh penghuni rutan khususnya perempuan. Jadi Korps Haemewati Cabang Samarinda bukan hanya mengadakan kegiatan di bidang sosial, politik tapi juga di bidang sosial kita juga ingin selalu mengadakan kegiatan rutin sehingga kegiatan ini menyeluruh untuk bisa dirasakan oleh semua perempuan di seluruh Indonesia. Makanya kenapa perempuan yang ada di tahanan ini kita coba rangkul gitu kan? Karena mereka juga walaupun statusnya tersangka tapi juga mereka berhak untuk kemudian melanjutkan hidup secara lebih baik. Sementara dari kepala rutan kelas 2A Sempaja Selatan, Wahyu Susetio juga merespon kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh Kohati Cabang Samarinda dalam memberikan ceramah keagamaan serta pembinaan kesehatan terhadap warga binaan. Saya sangat berterima kasih kepada adik-adik yang di Kohati ini yang telah melaksanakan kegiatan pada hari ini yaitu dengan memberikan ceramah agama dan memberikan bimbingan kesehatan kepada teman-teman yang ada di sini dan sangat berpengaruh sekali bagi mereka. Senang sekali atas keinginan dari Kohati untuk bekerjasama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di sini dan itu sangat membantu kami dalam melaksanakan proses melaksanakan pembinaan yang ada di rutan ini. Berarti dengan adanya Kohati ini sangat mendukung Pak ya? Sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi warga binaan kami di sini. Selain itu, Kohati juga diharapkan oleh pihak rutan agar dapat memberikan keterampilan semacam kerajinan tangan terhadap warga binaan sebagai modal mereka ketika sudah bebas dari rutan. Dari rutan kelas 2A Sempaja Selatan, Kota Samarinda, GATV Kaltim, Nadia Akbar mengabarkan. Kegiatan-kegiatan ceramah, sosialisasi, tapi mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang lebih kreatif untuk warga binaan, mungkin handi krep atau pembuatan roti yang dapat bermanfaat langsung bagi mereka nanti ketika bebas nanti. Terima kasih.